Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dwi Marlinda Dan saya Baiki Najma Kami diperlatilan dari Guru Minu Buaran Pekalongan Madrasah Ibtidaiyah Natotul Ulama Kota Pekalongan Terletak di perkotaan yang strategis Memiliki program pembinaan di bidang akademik khususnya Olimpiade Sains dan bidang non-akademik khususnya Tilawah Di sini kami akan membahas mengenai Olimpiade Sains dan Tilawah Dimana di program Minu Buaran Pekalongan Itu ada sebuah pembinaan yang dilakukan oleh beberapa guru Terhadap murid-muridnya yang memiliki kompetensi Dalam bidang Olimpiade atau Sains Olimpiade atau Sains Itu dilakukan oleh beberapa guru dalam bidangnya Terhadap siswa yang memiliki kemampuan di dalam bidang Sains Guru melakukan observasi kepada anak peserta didik Untuk menggali beberapa kemampuan Yang kemudian dilakukan pembinaan Guna keikut sertaan dalam event-event yang sesuai Dalam bidang Olimpiade atau Sains Dimana Madrasah Ibtidaiyah Natotul Ulama Buaran sering mendapatkan kejuaraan Saat mengikuti event-event kompetisi Sains Madrasah Yang menjadi suatu wadah kompetisi dalam bidang Sains Pada berbagai jenjang sekolah atau madrasah tingkat dasar SD maupun MI Dimana hal tersebut itu dilakukan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia Pembinaan Sains tersebut tidak bisa memungkiri bahwa siswa Harapannya melek terhadap teknologi dan berbagai ilmu Sehingga pemikiran siswa tidak terbatas dalam kelas Belajar siswa tidak terbatas dalam kelas Dan mengetahui bahwa dunia luar itu sangatlah luas Bahkan ilmu itu bisa dikatakan sangat luas Berikutnya, ini kan ada berbagai macam soal Nah ini kan ada yang pernah buku jelaskan sebelumnya Jadi untuk tipe soal yang sama Kalian kerjakan dulu di rumah Kemudian nanti kita bahas bareng-bareng di latihan berikutnya Paham ya? Untuk hari ini sekian dulu ya Untuk latihan kita hari ini Kemudian kita sambung besok pagi Kalau misalnya ada materi yang belum paham Silahkan nanti kalian tanya Oke sekian untuk hari ini Kalian boleh kembali ke kelas Silahkan kurang-kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk selanjutnya adalah Peminaan tilawah di MIN Umbuaran Kota Pekalungan Yang dilakukan oleh beberapa guru Kepada siswa yang berkompeten di bidangnya Untuk selanjutnya Dalam bidang non-akademik Khususnya seni Ada beberapa yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Naldotul Ulama Buaran Kota Pekalungan Salah satunya yaitu Di bidang tilawah Langkah dasar dalam mempelajari Al-Quran Ini diawali oleh beberapa guru yang Membina Peserta didik Dimana peserta didik disaring Untuk mendapatkan keahlian dalam mempelajari Al-Quran Membaca merupakan dasar untuk memulai memahami isi Al-Quran Para ulama dahulu dan sekarang Menaruh perhatian besar terhadap tilawah Bagaimana cara membacanya Sehingga pengucapan lafat-lafat Al-Quran menjadi baik dan benar Dari pembinaan tersebut Harapannya siswa tidak terlepas dari nilai-nilai agama Sehingga bisa memelihara jiwa spiritualitas Serta menerapkan beberapa cara membaca yang benar Atau mahoricu huruf yang benar dalam keseharianya Selain itu Harapannya juga bisa mendapatkan beberapa juara Atau beberapa kejuaraan dalam event-event tertentu Program pembinaan bidang akademik Olimpiade atau sains dan bidang non-akademik Khususnya tilawah itu memiliki dambak internal Di antaranya pada diri peserta didik Dimana peserta didik dapat mengembangkan bakat yang ada di dirinya sendiri Untuk dambak eksternalnya Sekolah semakin dikenal dengan event-event lomba Dimana event-event lomba itu Dijuari oleh Madrasah Ibtidaiyah Nahdodul Ulama Luaran Kota Pekalongan Itu semua adalah program pembinaan Olimpiade atau sains Dan pembinaan tilawah yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Nahdodul Ulama Kota Pekalongan Semoga terinspirasi dan memotivasi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh